Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya dengan saya di WBN channel kali ini kita akan mencari daun ungu ya ini kita langsung petik aja ya kita cari daun ungu untuk pengobatan ambien ambien itu dapat dihobati dengan menggunakan daun ungu ya kenapa saya mencari? saya ada gejala ambien ya gejalanya pertama-tama itu kalau begitu sudah kita enggak betah lama ya ini kita cari aja langsung nih ungu ini namanya kita ambil aja ini kebetulan saya akan buat untuk minum beberapa hari jadi kayaknya akan agak banyak juga ya bentar kita cari dulu karena daun sudah habis kita ambil terus daunnya nah ini ya di dalam nih ini kebetulan di depan rumah saya ya kita ambil daun ungu ini beberapa beberapa cukupnya aja secukupnya kita ini enggak akan saya lama-lama ya karena takutnya nanti kelamaan juga perjumah kelamaan juga perjumah karena akan di skip-skip ya ini kan saya pause dulu nanti kita sambung lagi kalau saya sudah sampai rumah nah ini setelah sampai di rumah ya kita ambil sedang sebanyak ini kita cuci dulu agak tidak terbawa kotorannya nah ini sebelum kita rebus itu kita bawa dulu kita cuci nanti agak bersih nah ini dia aja sebelum dimasak aja ya kita lihat ya airnya saja sudah berwarna ungu ya ketika kita kita belum masak juga dia udah ungu nah ini kita ambil air sudah bersih bersihnya cuma seperti itu aja kok enggak enggak perlu banyak-banyak nah ini segenggaman seperti ini ya kita campur air itu air keran itu yang banyak sekitar satu apa ini satu panci ya airnya itu satu panci maaf karena ini ada air saya agak ngeri-ngeri sedap nanti jatuh ke air HP saya dadah babay nah kegunaannya ini selain selain untuk selain untuk ambien ya saya termasuk gejala ambien saya sudah lumayan ini saya baru tahu karena saya berobat kita turunkan dulu nah ini kita masak ya kita masak sampai mendidih nah setelah mendidih jangan ditutup ya karena kemarin saya tutup daunnya berubah jadi hijau airnya nanti itu akan jadi ungu nah setelah nanti ini ungu kita dinginkan karena ini untuk beberapa hari langsung kita masukkan ke dalam botol atau ke dalam tuadah supaya dia gak basi contoh kita masukkan ke botol taruh di kulkas atau ditaruh di suruan itu untuk ambien ya untuk ambien pengecilan ambien alhamdulillah yang kemarin ambien saya itu sebesar ini ya sekuku ini ya alhamdulillah sudah menciut dengan menggunakan daun umum ini nah itu aja dari saya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya agar channel saya terus berkembang dan banyak-banyak lagi yang saya bagikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax